Halo, selamat datang kembali di channel saya, jadi di video ini kita akan berbicara tentang filmnya Ya akhirnya di single, keluarin lagi film baru yang 3 jam lagi, satu karakter 3 jam Wow, puas deh tuh liatin si Robert Pattinson pake suitnya Batman In my opinion, si Rob itu bahkan mainnya lebih bagus daripada si Affleck In my opinion, don't get me wrong, karena aku menyangkanya kalau Affleck tuh kayak yang buat orang yang legislatif gitu-gitu Kayak, ya, some kind of politics things Nah, kalau si Rob ini, dia memunculkan karakter Batman yang sebenarnya dari dulu harus udah ada Which is, dia mengalami suffer, kesedihan, revenge gitu ya Dan ini, this is a really different kind of Batman that we already knew Kayak Batman-nya si, banyak lah, Christian Bale salah satunya Which is, I really love Christian Bale yang di Dark Knight Rises Dark Knight dan Dark Knight Rises Tapi si Rob ini memunculkan satu karakter Batman yang dia Gak 100% Kayak kan, kalau di film-film Batman lainnya, dia bener-bener terjun ke Wayne Enterprises Sementara si Rob ini, dia berdiri di balik layar Which is, dia gak mau tahu urusan Wayne Enterprises Or something kind of like that ya Nah, di bagian tempat tinggalnya juga, ini berbeda Kalau misalkan di Batman-Batman sebelumnya, kita bisa lihat bahwa mereka hidup di semacam mansion Kalau ini dia kayak, in the middle of the city Terus di tower, udah kayak Iron Man gitu Tapi, this is a really different kind of tower Daripada si Iron Man Dimana Iron Man kan dia bener-bener cheer up Ada lampu star gede-gede di film The Avengers The Avengers pertama ya, The Avengers Nah, tapi kalau si Batman ini kesannya tuh murung, gelap, hitam Kayak bener-bener memunculkan karakter Batman yang sebenernya murung, gelap, hitam Dan, baju aku ternyata ini suitable sama si posternya Which is red and black Terus, don't get me wrong, this is really political Gak kayak Batman-Batman, okay First of all, I really love Batman Forever Yang ada Poison Ivy Terus ada Batman Robin Terus, ya, tahun 1990 Gak tau, itu kayak This kinda have something different Nah, disini juga dimunculkan satu karakter yaitu pinguin Which is a bit different than we used to know Bahwa si pinguinnya itu dulu kan kayak anak yang dibuang gitu Yang bener-bener figure Ini tuh kayak pinguin gitu Dengan hidungnya yang kayak pinguin Dia makan ikan mentah juga gitu Kalau ini gak, dia kayak semacam Julukan pinguin itu Bukan like the physical thing Nah, terus si pinguinnya itu dia punya bar Dan ternyata di barnya itu There's a lot of thing happen Kayak tempat-tempat mafia Ya, emang dia di normal barnya itu kayak Ya bar pada umumnya lah gitu Tapi, actually it's not And actually, Joe Crawford Play the character of Catwoman's Okay, cool This is so cool And it's actually really trusted Dan seperti yang kita tahu ya Kalau misalkan Para superhero itu Dia biasanya gak langsung ngebunuh At that time gitu Tapi, dia cuma ngasihin ke polisi Something kinda like that Dan di sini Si Batman-nya ini Ternyata di dalam polisi ada Jadi, penjahatnya itu Kayak part time polisi gitu loh Jadi, untuk melindungi Ya bener-bener kayak Apa ya Kayak political things gitu Terus, lagi Yang paling berbeda Yang paling mencolak berbeda Adalah si Wayne Atau si Thomas Wayne-nya ini Atau bapaknya si Bruce Wayne ya Bapaknya si Batman Dia itu Digambarkan kan biasanya itu Sebagai orang yang Really, really delicate thing gitu Delicate person lah Really caring person Something kinda like that Tapi di film Batman yang ini Mungkin gara-gara durasinya panjang ya 3 jam Ah Gitu ya Si Thomas Wayne ini Ada sedikit gambaran bahwa Oh dia ternyata Kayak Dekat dengan penjahat Something like that Terus dia Awalnya itu kayak di Entended Dia Dia disangka sebagai pembunuh Which is not gitu Kayak Banyak banget lah Twisted-twistednya Kayak gitu And if you really wanna watch Different kind of Batman This is the good movie for you Emang Itu kayak Satu karakter 3 jam Bayangin Kita udah kayak Puas aja Nonton si Robert Pattinson Jadi Batman Gitu ya Batman ini And honestly Film Batman ini Kayak Cetusan baru ya Dari Disney Dari Disney Dari DC Bahwa Oh Akhirnya kita memunculkan Satu karakter Batman yang berbeda And I believe In a further way Kita akan ketemu lagi Batman nya si Robert Pattinson Karena Ya bayangin aja Gitu Ini baru permulaan Dari DC Dia akan terus Memunculkan lagi DC juga akan Oh iya Di tahun ini juga Kita akan melihat Dwayne Johnson Jadi The Black Adam Aku actually udah Kayak nunggu-nunggu The Black Adam ini Setelah Sezam Which is a few years ago Maybe 3 or 4 years ago Gitu ya Si Sezam ini Dan aku udah nunggu Bahwa Emang udah ada rumor Dari lama Bahwa si Black Adam ini Akan dimainkan Oleh The Wayne Johnson So I couldn't really wait This is all I will see you on the next one Bye